Halo semua, selamat datang di channel Pian 100. Beberapa waktu lalu, kita sempat digemparkan dengan adanya sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh siswi SMP berumur 15 tahun. Padahal yang kita tahu, anak kecil memiliki sifat yang lucu dan juga polos. Gak pernah tersirat di pikiran kita kalau anak kecil yang polos itu bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, misalnya aja pembunuhan. Tapi seorang anak dengan inisial NF telah melakukan pembunuhan kepada seorang bocah berumur 6 tahun. Yang lebih seremnya lagi, si NF ini melakukan pembunuhan tersebut atas dasar kesenangan dan rasa puas pribadi. Bahkan, ia sama sekali tidak menyesal sedikitpun. Namun, jauh sebelum beredarnya kasus NF ini, ternyata 5 anak kecil berikut merupakan seorang pembunuh berdarah dingin. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas 5 kasus psikopat mengerikan yang dilakukan oleh anak di bawah umur setelah yang 1 ini. Mary Floor Bell Yang pertama ini merupakan kasus pembunuhan berantai dari seorang anak berusia 11 tahun, Mary Floor Bell. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Belle Betty pada 26 Mei 1957 di Inggris. Diketahui, Belle Betty bekerja sebagai wanita malam di Glasgow. Semasa kecil, Mary Floor Bell selalu mendapatkan siksaan dari ibunya tersebut. Menurut beberapa sumber mengatakan, kalau Betty, ibu kandung Mary selalu berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap Mary dan membuat kematiannya terlihat seperti tidak disengaja. Bahkan, Mary sendiri mengatakan kalau ibunya selalu memaksa dirinya untuk melakukan tindakan seksual dengan laki-laki pada saat ia berusia 4 tahun. Namun siapa sangka, segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ibunya tersebut mengakibatkan Mary mengalami kerusakan otak dan menjadikan dirinya sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Pada tanggal 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11, Mary Floor Bell mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun di sebuah rumah terlantar. Dan pada tanggal 31 Juli 1968, ia bersama temannya Norma Joyce Bell melakukan pembunuhan terhadap Brian Howe yang berusia 3 tahun dengan mencekiknya hingga tewas. Setelah itu, ia mengukir huruf M di perut Brian dan memutilasi alat kelaminnya. Girl A Girl A merupakan sebuah nama samaran dari seorang gadis asal Jepang berumur 11 tahun yang telah membunuh teman sekelasnya, Satomi Mitarai. Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2004 di sebuah sekolah dasar Okubo di Sasebo, Jepang. Dia melakukan aksi pembunuhan sadis tersebut dengan menggorok leher dari Mitarai dengan pisau lipat di sebuah ruang kosong pada saat jam istirahat. Dan meninggalkan jenazah Mitarai di lokasi pembunuhan. Setelah melakukan aksinya tersebut, ia kembali ke ruang kelas dengan pakaian yang berlumuran darah. Menurut pengakuan dari Girl A, ia melakukan aksi sadis tersebut di latar belakangi karena sakit hati. Dia selalu mendapat penindasan dari Mitarai karena berat badannya dan memanggilnya dengan sebutan Godi-Godi. Christian Fernandez Christian Fernandez merupakan seorang bocah berumur 12 tahun dan merupakan anak di bawah umur pertama yang mendapatkan hukuman seumur hidup di Amerika Serikat. Hukuman tersebut ia terima setelah melakukan aksi pembunuhan serta pelecehan pada tanggal 3 Juni 2011 terhadap kedua saudara tirinya yang berumur 2 dan 5 tahun. Fernandez sendiri merupakan seorang anak dari Biela Susana yang saat itu masih berusia 12 tahun. Saat Fernandez kecil, ia telah hidup di sebuah penampungan karena nenek yang merawatnya telah bersumbunyi dengan kokain dan ibunya yang entah kemana. Alex King dan Derek King bersaudara Alex King dan Derek King tidak kuat telah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri yang bernama Terry King berusia 40 tahun. Cerita ini berawal di saat Alex yang saat itu berusia 12 tahun dan Derek 13 tahun yang takut mendapatkan hukuman dari ayahnya karena melarikan diri dari rumah. Ayahnya sendiri merupakan sosok yang dikenal baik, namun di lain sisi, Terry dikenal juga sebagai orang yang sangat ketat terhadap anak-anaknya dan suka menghukum secara psikologis. Misalnya, saat mereka dihukum, Terry akan membuat mereka duduk di sebuah ruangan. Sementara itu, ia akan menatap mereka dalam jangka waktu yang lama. Karena takut terhadap hukuman tersebut, akhirnya King bersaudara ini memutuskan untuk membunuh ayahnya sendiri dengan memukulkan tongkat baseball ke arah kepala dan wajah ayahnya sebanyak 10 kali. Dan menyembunyikan kematian ayahnya dengan membakar rumah beserta barang-barangnya. Namun sayangnya, aksi King bersaudara ini diketahui oleh petugas pemadam kebakaran. David Brom Kasus pembunuhan yang terakhir ini dilakukan oleh seorang bocah berumur 16 tahun yang bernama David Brom. Pada 3 Oktober 1971, David telah membunuh semua anggota keluarganya dengan menggunakan kapak. Aksi pembunuhan tersebut berawal di saat David terlibat pertengkaran hebat dengan ayahnya pada malam 2 Oktober 1971 jam 11.30. Setelah itu, David tetap terjaga dan memulai aksi pembunuhan tersebut pada jam 3 pagi. Pada 19 Februari 1989, David akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 16 Oktober 1989. Nah, itu dia 5 kasus psikopat mengerikan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dan tonton juga video pen seratus lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.